Hi everyone, hello semuanya Sekarang kita mau road trip sama keluarga ke Phillip Island Tapi sebelumnya mampir dulu ke rumah temen Nah, kira-kira perjalanan ini agak lama Ikutin selanjutnya Papa, mau ngapain sih? Ya, ngangkut-ngangkut bareng Sebenarnya kita ke Phillip Island Tidak sekedar jalan-jalan aja Tapi juga ada job nih Oke, manggung kan? Iya Ya ini Tempatnya nggak nyediain alat nih Hmm Ya nggak ada pianonya Jadi ya bawa deh nih digital Oke, siap-siap ya angkat aja Siap Tidak 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 Hai Disini Di Di Flamington Bridge Flamington Bridge Tidak 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 Ini Pak Yoda mau ngebikinin gue yang namanya flat white. Kalau gue kan biasanya bikin hitam atau putih popsus atau kopi biasa. Nah kalau Yoda ini lebih sophisticated ini. Mudah-mudahan bisa. Ini digedok-gedok sedikit. Tujuannya cukup suar. Kalau ada bubble-bubble yang kasar biar hilang. Oh gitu. Jadi lebih dari sekedar ritual ya. Lebih dari sekedar ritual. Ada gunanya. Wesss. Kita lihat nih dari deket. Wesss. Ini bentuknya lebih cantik nih. Kalau gue bikin. Kalau gak salah gak usah banyak-banyak. Ngasih foamnya. Oh segitu ya. Oh iya sih emang. Persis nih sama. Iya nih mirip kayak. Kalau pesen di kedai cafe nih. Makasih. Makasih. Keren-keren. Ya. Kita nikmat dulu deh. Aduh. Bismillah. Ya. Ya. Terus kita habis melewati tempat namanya San Remo Sekarang kita mau melintasi jembatan ini menuju Phillip Island Nanti kalau udah sampai di sisi lain Jembatan ini ya itulah resminya Phillip Island Terus dibawah jembatan ini sebenernya ada kayak buat ngasih makan burung pelikan ya Cuman kita gak mampir Mengingat waktu karena udah siang dan mau berkati waktu malu ya pak ya Iya karena mesti set up dulu, sound check dulu Dan belum makan juga ya Belum Tapi emang ada tulisan itu welcome to Phillip Island Jadi ini sebenernya kayak pulau ya Ya pulau yang tadi dihubungin oleh jembatan yang kita lewati tadi ya pak ya Nah disini yang nama deranya New Haven New Haven Oh jadi apa namanya? Suburbnya itu New Haven Ya New Haven Pusatnya itu Pusatnya itu Pusat kotanya disini itu ada di suburb namanya Kaos Itu nanti mau ayo disana gitu Jadi inilah keadaan suasana kampung Phillip Island Ada pulau yang dihubungin oleh jembatan ini Ada pulau di Kalau liat di peta Okay Ada benua Australia Liat di Tenggara di Tenggara, dari Mainland, ada pulau kecil dari Melbourne ke selatan, itu ada Phillip Island untuk penggemar balapan mobil, ada sequitnya, Grand Prix Grand Prix nya disini, yang sebelah kiri? bukan, sebelah sekitar lagi oh ini masih informasi jadi kalau mau lihat-lihat informasi apa saja yang bisa di datang di Phillip Island, bisa ke tempat informasi tadi sebelah kanan itu ada Chocolate Factory, kelewat ini jalan utama di Phillip Island Road disini banyak orang yang surfing gak? iya emang buat emang surfing ya? iya emang karena banyak pantai, ini kan emang pulau kecil jadi di keliling-kelilingnya itu ya isinya pantai peluru gitu kan iya jadi tapi dari setiap satu jam lebih ya segituan lah kalau jam kaki hehehe keakibat hari-hari kan ya disini banyak yang di kunjungi sih iya banyak yang di kunjungi tadi kalau dengan kita datang ke informasi tadi dia dikasih tahu kita itu apa namanya istilahnya daerah-daerah yang populer di kunjungi di Phillip Island itu dikasih tahu bisa tanya tuh disini disini lokasinya tuh di mana-mana aja gitu jadi beberapa tempat yang sering di kunjungi orang biasanya disini ada suaka baga satwa iya kemudian tadi ada pabrik coklat pabrik coklat tadi udah lewat kita bisa melihat proses pembuatan coklat disitu sampai menikmati segala macam produk coklat iya kemudian di ujung pulau ini di ujung barat itu ada nobis itu kalau mau lihat pemandangan laut yang keren banget itu wah banget terus yang tadi kita sebut juga pusat pedagang di kaos itu juga di ada tepi itu ya itu tepi pantainya juga disitu lakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan air-air disitu tapi kalau pemandangan itu biasanya tujuan terakhirnya itu melihat pinguin iya ada juga dan itu di biasanya pada matahari terbenam ya sunset ya pak ya ya disini ada juga tempat untuk melihat yang penggiat ya pinguin itu paling ke kandang ke darat lagi jadi saat matahari terbenam mereka menembalis lucu banget, itu bisa kalian lihat di pinguin parrot ya iya cek ya, pinguin parrot pinguin parrot, biasanya di informasinya pinguin parrot dan itu biasanya sunset, matahari terpenam makanan kita kesini, siang hari ya habisnya jadinya gak kesitu di sini si bapak cuma memanggung doang sebenarnya banyak seru lah tapi kalau di sini sih memang lebih mempromosikan di pinguin parrot itu apa-apa indahan alamnya, itu aja sih indahan alamnya